Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya, jadi hari ini ya kita sharing dan berbagi seputaran PLTS yaitu aki PLTS atau aki nerada jadi di depan sudah ada narada soto sebanyak delapan ya dan yang satu ini di bawah guys jadi aki ini ya sudah berumur tiga tahun pembeliannya second guys jadi bareng yang disebelah sini ya jadi yang sebelah sini masih bagus dan satu ini sudah drop nah jadi pembeliannya semua bareng ya dengan yang ini dan satu ini sudah drop apakah pembeliannya dapat yang kurang bagus atau mungkin saya yang pemakaiannya kurang paham guys jadi seperti ini dia drop sudah di cas mencapai 12 atau 13 volt besokannya turun menjadi 10 volt dan atau 11 volt tanpa beban jadi sudah saya ganti yang satu ini pembeliannya juga yang ini baru berumur satu tahun dan sisanya ini sudah tiga tahun guys oke jadi aki ini ya sudah drop apakah bisa masih di service atau diperbaiki jadi kita akan coba di video ini guys ya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki seumpamanya sel-selnya belum ada yang rusak oke guys kita cek voltasenya ya jadi kemarin sudah di cas mencapai 12,5 volt dan kita diamkan selama dua hari tanpa beban jadi aki sudah drop dan voltasenya sekarang sudah 10 ya jadi 10 volt dropnya ya seperti ini guys 10,24 volt jadi aki ternyata sudah tidak bagus jadi cover atasnya kita akan buka dan kita akan service apakah bisa menaikkan voltasenya ya guys jadi bagian cover atasnya kita akan rusak supaya kita bisa lihat untuk tutup-tutup akinya ya jadi seperti ini kita akan congkel bagian cover sebelah sini guys jadi supaya nanti terlihat untuk pengisian air akinya guys ya seperti ini kita langsung buka karena lemnya sangat kuat jadi beda dengan baterai bermerek Soto ya kalau Soto tidak dilem ya bisa langsung dibuka tapi untuk nerada dia dilemnya lem permanen guys jadinya sangat susah nah ini sudah mulai terbuka guys jadi tutup akinya ada di sebelah sini guys nah disini tutup air akinya guys ada dua oke kita langsung bongkar saja bagian atasnya guys oke guys jadi cover atasnya ya sudah terbuka ya nah di dalamnya ada seperti ini guys jadi kalau kita lihat lebih dekat ini dia ada titik titik 4 ya jadi harus kita putar untuk memukai ya jadi disini ada 123 ya kali 26 jadi untuk mengisi bagian sel-selnya disini guys ya jadi sudah dibuat ya dari paralon jadi ada paku untuk memutar tutupnya guys jadi seperti ini ya 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 jadi kita akan putar tutupnya ya jadi sudah bisa berputar ya dan kita akan buka ya ya jadi sudah terbuka satu ya dan satu lagi kita buka tutupnya guys setelah kita putar tadi ya jadi sudah kita putar langsung kita congkel ya ya seperti ini guys satu lagi kita putar ya dan yang belakang oke dan satu lagi guys ya jadi cara membukanya seperti itu guys untuk mengisi ulang cairan air akinya guys ke dalam sel-sel baterai masing-masing sel ya ya guys jadi langsung terbuka ya 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 jadi ada 6 lubang ya guys jadi lubang-lubang ini yang kita akan isi ulang cairannya ya guys jadi aki kering ini ya guys kita hanya membasahi sel-selnya aja ya jadi beda dengan aki kuat kalau aki kuat dia selnya harus terendam air aki tapi kalau aki tapi kalau aki kering ini hanya membasahi saja dan tidak terendam supaya dia bisa bereaksi kembali nah lubang-lubangnya seperti ini guys jadi setiap lubang ada sel-selnya untuk aki tersebut ya guys jadi kita masukkan air yang berwarna merah ya dan berwarna biru seperti ini guys nah kita campur disini dan kita tuangkan takrannya seperti ini guys oke langsung kita tuangkan air akinya guys jadi yang berwarna biru dan merah ya kita langsung tuangkan yang warna biru dan merah ya seperti ini guys perbandingannya satu banding satu guys jadi atau 50% banding 50% ya kita langsung tuangkan yang warna merah juga guys seperti ini ya sudah tertuang ya perbandingannya satu banding satu dan kita tutup seperti ini lalu kita tuangkan guys jadi pertama bagian sini guys kita masukkan corong supaya tidak tumpah-tumpah ya dan kita tuangkan ke sakran ya jadi kita tuangkan separuhnya dulu guys oke guys jadi kita tuangkan langsung seperti ini guys ya ya sudah tertuang ya langsung kita tuang lagi guys jadi kita pakai ini yang sebelah sini sudah kita kita langsung masukkan yang sebelah sini guys ya dan tinggal lagi ke depannya guys kita tuang kembali untuk menuang ke lubang ke lubang selanjutnya ya seperti ini guys ya jadi kita tuang kembali ke depannya guys ya bagian depan dan satu lagi ya guys satu lagi akhirnya sudah habis kita campur ulang lagi guys nah seperti ini guys dan yang berwarna merah kita campur juga kita buat baru lagi karena kurang kebandingannya 50 banding 50 atau 1 banding 1 guys oke sudah tercampur ya kita tuang kembali ke tempat takran ya takrannya seperti ini oke jadi seperti itu guys cara memberi campuran air akinya oke guys jadi setelah kita tuang-tuang kita tutup kembali ya tutupnya nah seperti ini nah seperti ini satu persatu lubangnya kita tutup sampai rapat dan nanti kita pencangkan lagi sampai tutupnya berputar ya nah seperti ini guys nah seperti ini guys sampai rapat nah kita putar kembali dengan peralon ini guys yang ada pakunya jadi dipaskan lubang puterannya nah seperti ini guys kita putar satu persatu supaya rapat dan kencang ya sudah mulai kencang oke satu lagi kita putar ulang supaya kencang guys nah ini sudah kencang tinggal satu ini ya jadi sudah selesai ya penambahannya tinggal kita charging atau kita cas untuk baterai ini guys dan kita lihat hasilnya ya guys jadi sudah di charging ya sekitar 3 jam charging dan kita akan cek ulang hasilnya guys setelah kita tambah air apinya jadi kita akan tes dengan alat lancol ya baterai tester oke kita matikan charge nya dan kita lepas kita langsung tes ya guys negatif dan positif negatif dan positif kita langsung connect ya langsung menyala guys kita langsung oke dan kita oke lagi GB ya global baterai 100 AH kita testing kita lihat hasilnya guys oke guys jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati